Selamat malam Anda menyaksikan Atlantis pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saya Fabian Ahmad. Pemirsa untuk pertama kali Provinsi Papua Tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dalam kontestasi kali ini KPU Papua Tengah menetapkan empat pasangan calon. Rapat penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur digelar di KPU Papua Tengah secara tertutup di kantor KPU Papua Tengah Kabupaten Nabire pada minggu 22 September. Keempat paslon gubernur dan wakilnya yang ditetapkan yakni Meki Nawipa dan Dainas Gele, John Wempi Wetipo dan Auxilius Yow, Natalis Tabuni dan Titus Natkimi, serta Willem Wandik dan Aloysius Giai. Seluruh paslon ditetapkan lolos untuk mengikuti pilkada 2024 usai dinyatakan memenuhi berbagai syarat dan verifikasi yang diterapkan KPU Papua Tengah. Selanjutnya keempat paslon pun akan mengikuti agenda penetapan nomor urut sebelum akhirnya berkampanye memperebutkan suara rakyat Papua Tengah yang tercatat sebanyak 1.129.141 DPT. Jumlah lagi 596.936. Jumlah perempuan 532. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.